sudah sampai rumah saya ini mana bini kau lip belum terlihat nar eh teringat aku lip gak sakit perut kau tadi kupukul aduh nar pukulan seperti anak kecil itu nar bagaimana saya bisa merasakan sakit nar hanya seperti sapuan angin saja gak sangka juga apa ya lip oh inilah nar berkat latihan yang rutin nar 52 tahun saya melatih pernapasan ini nar 52 tahun kau lip latihan berapa umur kau lip umur saya sekarang 42 tahun kok malah banyak latihan kau daripada umur kau lip berhutang 10 tahun lah berarti latihan dimana lagi tuh yang 10 tahun mungkin di dalam perut mamak saya nar iya lip lip di dalam perut mamak kau itu cuma 9 bulan mana sisanya betul juga iyalah kalau begitu mungkin di dalam lutut bapak saya nar oh mungkin juga ya lip salut juga aku nengok kau lip lah sama nar saya pun sang lut juga melihat dirimu nar salut kenapa lip sang lut lah nar karena ternyata kebodohanmu meningkat begitu signifikan nar itu karena banyak berkawan sama kau lip nar kita duduk dulu disini nar iyalah lip katik bun aduh sudah lama saya tiada pulang kemari nar oh iya lip semenjak kau nikah sama silpan itu udah ada kau pernah kemari lip belum lah nar ini baru pertama sekali saya pulang kemari nar oh berarti kau baru inilah ya pulang kemari belum ada jumpa lah pas sama bini kau ya iya belum ketemu nar enggak takut kau lip kenapa takut nar iya soalnya kau nikah sama silpan itu kan no kohibine kau yang kau bilang lah ada harta karun lah padahal kan gak ada hehehe aduh nar kenapa takut nar mati tanam yang penting nar sekarang saya sudah menikah dengan dek silpan itu iyalah lip terus kalau nanti tiba-tiba dia nanya mana harta karun tuh gimana kau tenang nar itu urusan nanti nar gajah lampung itu nar badannya saja yang besar tapi bodoh nar saya pura-pura kesurupan saja dia percaya saya suruh diet saja dia percaya nar hehehe saya minta kawin lagi pun dia percaya nar ha aduh apa tidak bodoh itu nar hehehe iya juga ya lip padahal pinik kau tuh lip garang kali tapi masih juga bisa kotoko ya itulah nar kalau istri nar dalam pikiran itu cuma duit semata nar dia tidak akan peduli nar suaminya itu dapat duit dari mana mau jualan sabu mau jadi perampok yang penting dapat duit nar kalau istri seperti itu cocoknya itu nar ditukar saja sama lembu nar kalau beranak bisa dapat duit hehehe memang banyak lip sekarang yang kayak gitu itulah nar tapi masalahnya berani gak kau lip aduh nar apa mesti takut nar mati tanam nar sebenarnya nar ya saya itu bukan tiada takut dengan harimau sumatera itu nar tetapi memang sengaja saya pelihara dia nar supaya untuk meramaikan suasana rumah nar maksud gue begini nar istri saya itu nar ya 24 jam itu merepet terus dia nar semua salah sama dia itu nar kucing masuk rumah dia yang merepet nar ada tikus kawet dia yang merepet nar kamu tau nar dia pakai sepatu terbalik nar itu toko sepatu yang disalahinnya nar bola lampu di rumah itu kalau mati nar dia merepet-merepet sama menteri BUMN nar itu makanya nar di rumah saya itu tiada perlu televisi nar karena sudah ramai dengan suara harimau sumatera itu jadi kapan BINI KAUTU BERTIM REPETnya nar waktu tertidur saja nar itu pun diganti dengan irama ngeroknya yang luar biasa seperti suara traktor itu nar kalau dia sudah tidur terlentang dan ngerok nar ya itu akan terjadi gempa lokal dengan kekuatan 8,9 skala rektor kok maulah kau kawin sama dia lip lip itulah nar sebenarnya saya dahulu itu terhilap nar terhilap macam mana lip dulu istri saya itu nar tubuhnya itu langsing mungil kecil cantik bodinya itu nar seperti artis dangdut cita-cita tai itu nar terus lip nah ternyata kan nar di luar prediksi dan prasangka serta praduga saya pertumbuhan istri saya itu lebih berpesat dan sangat sikit tapi kan tetap cantik ya kan lip cantik apa seperti itu nar kalau mama kamu ke sawah nar ya bawa istri saya itu nar saya jamin nar semua tikus-tikus hama-hama dan burung-burung yang ada di sana pasti kabur semua nar tapi kan ada manis-manisnya lip aduh manis apa nar mata kamu sudah kasarak itu kalau dulu iya nar istri saya itu hitam manis nar tapi sekarang setelah hilang manisnya tinggallah hitamnya nar lip 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 aduh sejak kapan makhluk itu berada di tempat ini nar udah dari tadi lip aduh nar tamatlah riwayat kita ini nar aduh ternyata aku bang ya selama ini kau tipu aku ya bang ya ha mana harta karun ya ha mana keretanku ha sedap betul muncung kau ya bang ya dilanyin aku gajah lampung udah pernah kau dipijak-pijak gajah lampung oh aduh nar aduh nar aduh nar kenapa kau leh kemasuhan lagi kau aduh eh kau kira aku bisa kau bodohin lagi kau pikir aku bisa kau tipu lagi ha ini ya kau rasakan apa balasan aku ya ha 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 nampas kekat aha ha kerasa makasal dar eh tuh aduh Nar permudar-mudar kepala saya nak ha kau bilang aku macam traktat ya ini kau rasakan sudah hilang ilmu saya kalian tunggu disini ya aku mau ngambil tali muku gantong kalian nanti malam kita menderita terlupa dan berdarah lagi tidur di atas pohon kita malam ini eh sip apa engkau buat kat situ aduh kenapa di masa-masa darurat seperti ini orang tua ini masih juga sampai kemari kenapa kalian tegolak-golak kak semak tuh sip kami habis diajar kain tanwa eh tersampuk setan wih kenapa setan keluar siang-siang begini ya nak bukan tersampuk setan wak tapi diajar kain tan ih 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 dah terbalik dunia perhantuan sekarang ya nak ya ih kalau dulu manusia keluar siang hantu pula keluar malam ih sekarang ni hantu pun dah keluar siang agaknya ya nak aduh nar ini yang lama memperpendek usia kita nar nampaknya lip aduh wak aduh tolong wak lawas menyingkir dari tempat ini wak aduh kami sudah babak belur hancur lebur dihantam sama istri saya wak aduh jangan wak menambah penderitaan kami wak eh nah agak-agaknya yang cakap ni bukan si nasib lagi tuh ya nah wak 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 w Aduh, Nar. Dia tawarkan sarapan pula, Nar. Orang kata kesurupan, dia kata sarapan. Aduh, Sabar kau, Neb. Bagaimana bisa sabar seperti ini, Nar? Eh, Nak. Dia kata nak sakapan apa, Nak? Aduh, saya tidak minta sarapan, Wak. Saya minta, Wak, segera pergi dari sini, Wak. Tolonglah, Wak. Tolong. Aduh. Oh, dia minta sarapan lontong. Tunggu kejap, ya. Biar, Wak belikan ke warung janda Minah. Astaghfirullah. Aduh. Aduh. Astaghfirullahaladzim. Nah, datang dari seekor lagi, Nak. Penunggu tempatnya, Nak. Tak ada niat kami nak ganggu kau. Tenanglah kau di alam kau sana. Biar kami tenang di alam kami. Eh, dunia kami dah berbeda. Eh, siapa orang tua ni? Eh, Nak. Nampaknya dia ni ratu hantu penunggu tempat ni, Nak. Aduh, Wak. Ini istri pertama si Talib, Wak. Bukan hantu. Aduh, betul, Wak. Itu istri pertama saya, Wak. Aduh. Bukan hantu. Aduh, Nar. Nampaknya bertambah gas tuat situasi dan kondisi ni, Nak. Eh, enak kali kau bilang aku hantu. Mau ku ikat kau juga sekalian ni. Mau? Eh, Nak. Nampaknya dia nak minta ikatkan tali pocong dia, Nak. Pasti ada orang jahat dah curi kain kapan dia, Ni, Nak. Maka dia pakai baju, Ni, Nak. Aduh, Wak. Sudah, Wak. Sudahlah. Jangan berkata-kata apapun lagi, Wak. Semakin gauswat nanti kelewak semakin banyak berbicara, Wak. Genar, ya? Iya, iya, Wak. Iya, sabar. Nanti Wak belikan. Macam mana, Ni, Nak? Mana nak kita tolong dulu ni? Yang ni nak minta ikatkan tali pocong. Yang ni nak minta beli lontong. Aduh, Wak. Mati ajalah kalau kayak gini, Wak. Aduh. Cocok tuh, Nak. Aduh. Nanti mana nih, Lep? Aduh, Nare. Tiada jalan lain, Nare. Kita pakai jurus terakhir, Nare. Apa itu? Tabur, Nare. Tabur, Lep. Aduh, Nare. Eh, Nare. Hmm, kenapa kalian lagi tinggalkan aku, Nak? Hmm, cemana dengan yang satu ni, Nak? Sini, Lep. Sini, Lep. Sekalian, biar gue ikat. Sini. Lepas nanti hari ini, ya. Untuk-untuk lain pulang nanti, ya. Sini, Lep. Sini, Lep. Sini, Lep. Terima kasih telah menonton!